Guys, ini Halo Assalamualaikum Kuluhn, mbak Kuluhn, nun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi sama saya, Salam Anabana Salam Cihuy So, gimana ini kabar kalian? Semoga kabar kalian dalam hadaan Saya selalu Oke teman-teman, jadi pada kesempatan malam hari ini Aku berada di Kertosono Di salah satu Rumah sakit Kertosono Ya, yang dimana Sempat booming Terkait rumah sakit ini Sedikit informasi Rumah sakit ini sudah berdiri Sejak tahun 1978 Dan 2010 itu sudah Terbengkalai Hingga saat ini Dan kabar-kabar informasi Beberapa tahun yang lalu Di 2020 2020 Itu ditemukan mayat Seorang laki-laki Di kamar mawar Mengalami meninggal dunia Karena Overdosis Wow Seperti apa Kondisinya Jadi kita langsung Terlalu bos aja Laki Oke teman-teman Jadi Malam hari ini Aku bakal meng-explore Salah satu rumah Sakit Yang sempat viral Di beberapa media sosial Yaitu Rumah sakit Kertosono Ya Ini beneran Gokil Rumah sakit Yang dimana Sangat besar Jadi beberapa Tahun yang lalu Sekitar 2020 Itu ada Salah satu Penemuan Orang meninggal Di salah satu Kamar Kamar mawar Itu meninggal Karena Verdosis Guys Wow Assalamualaikum Jadi Kenapa rumah sakit ini Terbengkalai Karena Pelebaran Rumah sakit ini Tidak berjalan Dengan baik ya Atau Gak bisa dilebari lagi Guys Jadi Hingga akhirnya Rumah sakit ini Tutup ya Sejak 2010 Dan Sudah Berapa kali ya Tiga kali Mengalami Renovasi Wow Namanya juga Rumah sakit ya Kok Senter Bumal Gini guys Wow Jadi Ini Gue mau ke bagian Kremasi Pembakaran Mayat ya Baru Sampai sini aja Gue udah ngalamin Yang namanya Halu Iya Balik lagi sih ya Namanya juga Rumah sakit Yang dimana Rumah sakit itu Masih aktifnya Masih aktifnya aja Pasti menyimpan Bebagai Kisah Horror ya Apalagi Sudah terbuang kalah ya Apalagi rumah sakit ini Sudah termasuk rumah sakit Ini ada ruang pos operasi Termasuk rumah sakit tua ya Rumah sakit yang dimana Rumah sakit lama Kepala ruangan Kepala ruangan Hei Halo Apa denger Apa salah denger Halo Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Halo 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 oh ini ruangan operasi guys well ini ada jalan kaki ih sumpah ini ada kata kaki yang dimana telapak kakinya itu kagak memakai sendal ini telapak kaki orang tapi kayaknya kecil halo mengarah kesini guys assalamualaikum telapak kakinya telapak kaki baru ini tuh jujur deh ini bagian rumah bahagia loh halo gue merinding guys ya Allah ya Allah astagfirullah mauzibigali mati hitam mati sarimu kola mauzibigali mati hitam mati sarimu kola ya Allah ya Allah guys jadi 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 sekarang gue berada di bagian dimana disinilah tempat orang yang overdosis karena obat-obatan makin ya dan meninggal dari sini ya Allah mauzibigali mati hitam mati sarimu kola mauzibali mati hitam mati sarimu kola kulonun kulonun bang ngapunten assalamualaikum waalaikumsalam ya Allah gue gak tau tepatnya dimana ya beliau meninggal disini tapi gue gak tau lebih tepatnya dimana coba kita explore bagian sini wah ini bagian langsung keluar ruangan kosong aja pulonun ngapunten guys ini jujur loh merinding parah loh gue bisa lewat gak ya ntar gue liat dulu ada ulur ya takut ada ulur doang gue bismillah Allah mauzibali mati hitam mati sarimu kola mauzibali mati hitam mati sarimu kola guys jadi ini adalah ruangan kremasi dari rumah sakit ini ya ini tempat pembakarannya setelah gue masuk sini ini awalnya lumayan membuat bulu kuduk merinding dan kepala gue puyung ya Allah semuanya mati hitam mati sarimu kola ya Allah jadi kita lanjut aja guys wah ya Allah wah sumpah gokil temen temen ini kali ini eksplorasi gue di salah satu rumah sakit Kertosoro ini bener-bener membuat gue dek-dekser ya ditambah ada kejadian bapak-bapak atau orang seseorang laki-laki yang mengalami overdosis dan meninggal di ruangan kamar mawar guys senter bomol panas nah jadi gue bakal lanjut kesana dan dimana disana itu yang gue sebenernya takutin adalah disitu tuh ada ODGJ gue takut dia terbangun terus dia marah-marah guys yang gue dikejar itu sebenernya gue takut sih setelah gue tau ya oke jadi kita lanjut oke jadi kita lanjut ke beberapa ruangan lagi teman-teman disini ada ruangan apa nih gue gak tau nih sumpah sih ruangan pasien disini ada tulisan ruangan pasien Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam kulunun mbak wow medan sumpah jujur gue jujur ini ruangan reuse rumah sakit kertosono ini yang aku guys oh ini bagian ini ya kayak ruangan atas nih cuman ini tangganya nih ruangan soplek soplek luangan soplek banyak banget ruangan-ruangan di rumah sakit kertosono ini dan ini bener-bener gokil nah gue kayaknya gak bakal masuk ke bagian sini karena di bagian sini ada ODGJ-nya guys jadi kayaknya gue langsung ke atas nanti tembus ke bagian sana ya cinta langsung kita eksplor ke bagian sana guys oke jadi kita bagian atas dulu guys tuh ini makanya ditutup nih wow ini bagian dari rumah sakit kertosono nanti kita tembusin ini guys ada suara ini apa gue kira masih ada tangga sumpah jujur di rumah sakit di rumah sakit ini tuh bikin deg-deg ser ini ada lip-nya ya rumah sakit jaman dulu yang sudah modern guys nah tadi itu kita lewat sini gue agak senyap ya karena gue gak tau kenapa gue mendengar suara-suara yang mengganggu telinga gue guys jadi makanya gue mengecilkan suara sesuatu aja teman-teman mendengar gitu apa yang gue denger atau apa yang kurang kedengeran sama gue guys jadi ini gue langsung ke bawah tangga wow ini bener-bener sih rumah sakit dimana tempat orang-orang yang sakit ya udah gitu rumah sakit juga menyimpan segala sesuatu yang horror guys nah ini ruangan dari ODGJ-nya nih kita lanjut aja guys disini ada musolah nurul iman RSUD kertosono termasuk rumah sakit yang jaya mungkin ya atau mewah pada masanya 1978 dibangun ada suara apa itu guys disini ada tulisan nih ya di kiri ini ruang dahliya ruang anggrek ruang D5 ruang sekitaris terus di samping kanan ruang melati tadi udah hemodialisasi tulip kamar operasi tadi kita udah dan gue gak tau nih ini kesini kemana guys jadi coba kita explore saja ya disini kayaknya sempat ada konten kreator juga yang melakukan buka-bukaan ini ruangan apa nih gue gak tau nih gue masuk-masuk aja sih ada lurung tapi gue gak tau lurung kemana sini juga ada ruangan lagi nih tertutup tapi guys wow sumpah rumah sakitnya rumah sakit jaman dulu ya gue kalau ngeliat orang kayak gini nih kayak rumah sakit jaman belanda guys ruangan giji ini kayaknya ruangan anak ya atau apa assalamualaikum wow ini kayaknya gue udah mentok iya guys wih sementok guys ini halo assalamualaikum assalamualaikum pulonun mbah gue denger suara pulonun assalamualaikum assalamualaikum kalau kalian ada disini wujud kenapa 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 Hai tuh dikitnya masuk tahunnya itu bermasuk tuh dikisinya itu bermasuk itu tahunnya kamu kakit gitu dikasih lampu coba kamu enggak sama ada gijinya kalau ketemu kalau di depan ya udah aman itu tadi masuk langsung lewat ke kiri ke arah kamu oke teman-teman jadi sebelum bomal apa nge-HT itu tadi ada suara jelas suara kayak rintian dan habis itu ada suara bomal ya HT dan tadi dia konfirmasi bahwasannya barusan tadi atau DGJ nya tuh itu tuh DGJ nya tuh bisa anaknya gua usah sorot ya karena takut ngebelah gue juga ya gue takut dikejar doang jadi kita langsung sini aja lah tadi diinformasikan bahwasannya DGJ nya tuh tadi terpantau ya sih depan baru masuk baru masuk ke DGJ nya tuh jadi kita lanjut teman-teman sumpah kaget gua semoga aja udah gijinya nggak ngikutin gua ya karena enggak ngap guys sumpah uh burung hantu guys ya Allah kira suara apa itu nyata suara apa burung hantu wow ini gua masuk ke ruangan apa ya semakin dalam gua mau eksplor ini ada ruangan kosong aja Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Kulonun 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 Soalnya udah nggak ada beberapa atas-atasnya oh nih ruangan angkrek nih kita sekarang di berada di ruangan angkrek ya sama ruangan bayi nih sebelah sini nih ini ruangan angkrek teman-teman wuhh ruangan angkrek nih ah banyak tisu-tisu baset pi presenting ....,, app ini apa ya oh bekas maklawar gue dengar suara sumpah loh disini tuh yang gue takutin tuh odi gijenya takut odi gijenya ngamuk kan gak lucu ya gue lagi explore tiba-tiba dijagap disitu ayolah mau lari kemana wah bingung gue oke jadi kita lanjut Allah akbar banyak suara-suara dari bawah loh kita lanjut ke apa nih ruangan bayi kayaknya banyak rusak-rusak juga disini teman-teman berikan asyik eksklusif bayi berumuran 6 bulan wah ini tadi jalur tadi gue ya dan sekarang gue sudah berada di jalur sini ini kayaknya loket ya loket administrasi guys wow oh ruang bersalin oke sekarang gue berada di ruang bersalin ya assalamualaikum waalaikumsalam kulonun bah coba kita ke ruangan koboy ini kamar mandi sumpah ini benar-benar gokil ini ada ruangan ruangan apa nih disini ada bekas jemuran teman-teman oh disini banyak suntikan suntikan meraih nih kalau ke incek takutnya ada obat-obat yang apa gitu ya yang dikhususkan kan kalau misalnya ke suntik bahaya nih banyak ini suntikan baru suntikan bekas ada sendal juga macam-macam terletak disitu aja mungkin ya mungkin ya teman-teman ini pirasat gue ya mungkin dulu waktu rumah sakit ini belum di eksplor itu mungkin masih banyak propertinya ya dan i don't know gue juga gak tau dan mungkin juga memang sudah kosongan dan sepertinya jadi gue denger orang nangis mulu lo sumpah gak tau ya kedengeran apa kagak tapi jujur gue denger suara orang nangis assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi walaikumsalam 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 eh dari sini loh dari sini nih gue denger suara hmmm gitu-gitu mulu apa ODGJ nya ini ya apa itu suara ODGJ tapi enggak lah ODGJ nya aja dari tadi di mana disitu assalamualaikum kulun mba kulunun oke lah kita gak usah ganggu lah dan sekarang gue sudah berada di samping bentar itu suara apa terdengar dari sini ada suara teriaka assalamualaikum hello ini gue gak tau nih peruangan mana nih kayaknya gue sudah berada di depan ya balik lagi ke depan kayaknya gue nih kayaknya sudah sampai sini aja kali ya eksplorasi gue ya oke teman-teman mungkin sampai sini dulu eksplorasi gue di salah satu rumah sakit kertos lomong rumah sakit yang dulu sempat feral ya banyak banget mitos yang berada disini sekali lagi mengucapkan terimakasih dan sebelum itu aku mau minta bantuan nih sama teman-teman bantu support channel aku dengan cara like, comment, dan subscribe jangan lupa dinyalain loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan video-video terbaru dari salman aban supaya apa supaya aku nambah semangat akhirnya terimucapkan malaikat tidak pernah salah setan tidak pernah benar manusia bisa salah bisa benar kita sebagai manusia saling mengingatkan satu sama lain gue salman abana salam cik wui selamat menikmati